ini tau, ini halus ini halus halus, lumayan besar hi hi hahaha keke cikupnya kegigit hahaha oke teman teman ini 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 musik 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 AMK ada yang download masanya dibungi sedikit sedikit leo do super oke teman-teman kembali lagi di channel arah jelajah teman-teman jadi di kegiatan kali ini kita bareng si kuming sama si mung teman-teman jadi sementara gua jadi kameramen dulu nih teman-teman ya karena si kubil telah si kubil telah pergi dia jadi yang ngamerah ngamerahin nggak ada nih yang apa namanya kameramennya jadi nggak ada gitu temen-temen jadi sementara biarin dah gua jadi kameramen nih tuh jadi posisinya kita ada di kali teman-teman kalinya lumayan surut ya karena karena tidak ada hujan udah beberapa hari jadi kita rencana malam ini itu adalah mencari ikan teman-teman atau ngobor tuh tuh tadi juga sih udah dapet ya tadi non-ming menang non-ming gabus anak gabus oke gitu teman-teman ya jadi kita ini dari arah apa sih ini selatan apa ya pokoknya dari di arah sini nanti lurus kesana teman-teman ya kita dapat apa aja hasilnya nanti ikutin terus teman-teman selamat menikmati kita lanjut kesana teman-teman bener-bener binatang aneh karena menggiskan manggih kayaknya wajit deh lauk deh lauk bernyip galetiknya sih moneta hah lintahnya oh beda aja sih lintah enak nih teman-teman di sini ada lintah lintah kan nih ini lumayan besar juga teman-teman lintahnya nih uh ya perbandingan tangan jadi binatang ini bisa ini teman-teman menghisap darah teman-teman ya obat ketika kita sedang dihinggapi lintah ini nah darah kita tuh sama dia dihisap cuman dengan ada cairan yang menghilang rasa sakit ya kalau gak salah jadi ketika kita digigit tuh nggak ngerasa sakit teman-teman jadi dia punya cairan khususnya gitu untuk nama ilmiahnya sih kurang paham sih ini masih mau ngerti ilmiahnya limusak keret hahaha limusak itu oke ya limusak keret teman-teman kayak kalau orang sini masih dibilangnya ya ya itu limusak keret hahaha iya 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 juga ya oke teman-teman kita lanjut ya hahaha gimana nih gua benang Oh itu WOта teman-teman disana ada udang ya oh main gede juga 5,5 ya lumayan lah tuh teman-teman lumayan ya tapi udah dapet berapa udang baru 2 2 ya baru 2 teman-teman ya kita masih jauh ke arah sana teman-teman oke lanjutlah teman-teman ya lumayan ini dia bener water water waternya badur nih tuh teman-teman lumayan lumayan lah oke jadi ketika airnya sedikit turut ini disini emang lumayan bening juga teman-teman ya airnya jadi ketika ada ikan sedang berenang tuh kelihatan teman-teman jadi disini juga selain ada ikan apa namanya yang tadi apa namanya tawes apa-apa sih waternya water disini juga ada banyak ikan ini teman-teman ada ikan gabus terus ada udang juga tadi kan gitu lanjut teman-teman menang di bayi menang di bayi coba nanti yuk nanti boncel boncel coba nanti cabusnya nih teman-teman tuh oh tapi anu gede lagi ayah kan oke teman-teman ini dapet yang kecil-kecil dari tadi cuma kita belum dapet yang gedenya gedenya nih baru segede-gede jempol kaki eh jempol tangan teman-teman jempol-kaki emang jangan enak kadut ini enak manuk ah ayah indung nongko nih teman-teman ada bulung keren kelabu kelabu ini teman-teman disini ada burung burung apa sih ini momolot kali ya tuh dia ada ada anak tangan disitu udah garin dah gak usah dibangun mana mana oh oh air 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 kelabunya nih teman-teman tuh si dapet ular apa nanya ular apa air kelabu ya tuh teman-teman ini adalah jenis ular air teman-teman ya atau habitatnya tuh di area perairan ini ular ini tidak berbisa teman-teman ini ular ini kebanyakan hidupnya tuh atau habitatnya tuh di persawahan sama di kali seperti ini teman-teman ya airan jadi ini semi akuatik ya makanan utama dia itu kodok-kodok kecil ikan-ikan kecil juga teman-teman dan ular ini tidak berbahaya teman-teman ya tuh ya unik sih oke ya gitu teman-teman karena dia hidup dia tuh apa namanya aktif di malam hari teman-teman nocturnal gitu ya rilis lagi aja dah oke lanjut tuh udah rilis lagi yuk lanjut mana-mana tewak-tewak 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 tau itu halus lah ya halus sih halus iya lumayan gede hi hi kegel jiku main kegigit oke teman-teman tuh teman-teman si kuming dapet ular kadu teman-teman angkat nih angkat nih tuh lo main gede sih tuh teman-teman kaget kegel pengertian gitu ya kalau misalkan kita berburu malam atau ngobrol teman-teman pasti kita ketemunya tuh ular yang tadi tuh ular water kelabu ya air kelabu atau ular kadut seperti ini teman-teman ini kadut ini lo main agresif tuh tuh kan si kuming nih yang nangkep nih kuming nah jadi tuh tuh bedah darah ya teman-teman jadi teman-teman jangan teru adegan yang tadi ya apapun itu bentuknya ular mau jinak mau galak mau berbisa mau enggak kalau kita belum paham ularnya jangan main tangkap kayak si kuming teman-teman ya ini ular karena ular ini ya tidak berbisa cuman giginya tuh mengandung bakteri teman-teman nanti mungkin efeknya tuh gatel terus agak bengkak dikit cuman gak terlalu berbahaya banget karena dia tuh ular yang tidak berbisa dan ular ini aktif di malam hari teman-teman mangsa utama dia tuh ikan teman-teman ikan-ikan gabus kodok juga dia makan terus ikan-ikan kecil seperti ikan parah pokoknya jenis makanan dia tuh ikan teman-teman dan ular ini dianggap hama ketika ada di kolam ikan teman-teman jadi dia suka memangsa ikan-ikan milik warga teman-teman di kolam ikan bisa dianggap hama juga cuman kan kita nemunya di perairan galak nih dirilis koleksi bebas ya kalau kita misalkan mau bawa pulang atau di koleksi ditaruh di rumah gak apa-apa karena ular ini kan banyak juga di alam liar dan dicoba ditaruh di akwarium ya terus pakai semi-akwatik ada airnya di akwariumnya teman-teman tapi nyari atel ya kan itu efek ya enggak sih oke teman-teman katanya mau dibawa pulang sama si kuming luar kadutnya ya bagus juga sih untuk hewan peliharaan teman-teman dibikin di terarium atau di akwarium juga bisa dikasih air dikasih air dikit oke teman-teman sekarang jadi kameramen dulu masalahnya gerah banget karena kameramennya si kubilnya enggak ada teman-teman ya gitu si kubilnya enggak ada tau pergi kemana dia teman-teman hijrah kali apa kemana gitu ya oke lanjut lanjut ya teman-teman yuk oke teman-teman kita udah kembali lagi ke markas ya jadi hasil ngobor di malam kali ini pemainlah dapet ikan anakkan gabus ya ming ya jeng nonde ming wadar teman-temanku wadar ming kumasi wadar ini yang tadinya coba coba cukup ya ming tuh teman-teman tuh hasil malam ini jadi tadi anakkan gabusnya lumayan terus ada udang juga tuh teman-teman lumayan ya udangnya tuh lumayan lah terus sama dapet ikat apa ular kadut tadi juga sempet digigitin si kuming teman-teman bertapak mana tadi urutnya itu bekasnya teman-teman ya jadi gitu teman-teman ya jadi ular kadut itu tidak berbisa teman-teman atau tidak berbahaya temannya cuman ya teman-teman yang belum mengerti atau belum paham tentang ular jangan sembarangan main tangkap teman-teman karena yang tidak tahu jenis ular itu takutnya tuh ular berbahaya main tangkap aja gitu jadi dianggapnya tidak berbahaya gitu tapi kalau kita udah tahu ya masalah mau ditangkap kayak gimana juga karena kita udah tahu ular itu tidak berbahaya hal yang itu teman-teman udah pemain lah untuk malam hari ini kegiatan kali ini duh bersihin-bersihin terus ya dia elektron kan lauknya ini para bioling lebih para bioling mau dipahir terus ya sekarang wayahnya lah jadi kameramen karena si kubilnya enggak ada teman-teman lagi tugas tugas negara teman-teman tahu kemana kali itu ini tulernya lebih kita jom tuh ini ular kadut ular kadut bagus sih coraknya bilang halus coraknya jengu dijerok mending ngegel tadi ngegel santeng tuh bagus teman-teman untuk keliharan ya gitu oke teman-teman gitu aja sih videonya ya atau kegiatan di malam hari ini terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir yang udah like yang udah subscribe bisa bantu subscribe channel arah jelajah teman-teman semuanya ngomongin tuh ngomongin tuh tunduk lumayan teman-teman tadi kita mau sejam lebih lah terusurin kali kecil di belakang sana teman-teman oke semuanya terima kasih ya akhirnya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye